Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Alaknimatillah La khawla wa la quatailah bila Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Pak Sunarti Yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Negeri Dua beserta jajarannya Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Ataupun Wali Murid Pendamping Serta anak-anakku yang saya banggakan Buji syukur selalu Kita menajabkan pada Allah SWT Pagi yang sangat Cerah ini yang tadi malam Sempat dikujur hujan Ini suasana lebih nyaman untuk anak-anakku sekalian Untuk berkompetisi Ada berapa hal Yang perlu sampaikan Kami dari Pemerintah Kota Khususnya Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Menyampaikan terima kasih Pada SMK Negeri 2 Yang sangat luar biasa Mengadakan kegiatan ini Ini mungkin pertama Mudah-mudahan Setiap tahun ada Semakin sering Diasah Semakin sering Kita mengasah literasi Asah otak kita Insya Allah Pembiasaan Dalam segala hal Akan mudah Ini luar biasa Pak Narti Juga hari ini Di SMP 1 Juga ada Kegiatan olipi ada Tapi di Mata pelajaran yang lain Juga mudah-mudahan Kegiatan ini Juga diikuti oleh Lembaga-lembaga yang lain Karena memang Sangat daksat Sangat penting Untuk memberikan Mental Pada anak didik kita Karena apa Biasanya Dalam pembelajaran Bertemu dengan Teman-teman yang Sudah 2 tahun 3 tahun Tapi pada pagi hari ini Harus Berkompetisi dengan Teman-teman yang lain Pertama ini Dampaknya pada mental Anak didik kita Akan jadi terbiasa Kedua Sebenarnya Dalam segala hal Apalagi bahasa Inggris Ataupun bahasa-bahasa yang lain Intinya Kita ini pada Pembiasaan Pada kesungguhan Untuk mempelajari Insyaallah Tidak ada yang susah Tidak ada yang sukar Sebagaimana Pak Anda disampaikan Sebenarnya kami juga Tidak terlalu aktif Juga pasif Karena memang Penggunaannya Jarang digunakan Kadang-kadang Kalau sudah terpaksa Ini baru bisa bicara Tapi saya yakin Anak-anakku ini Sudah terbiasa Rutinitas Tiap hari mungkin Sudah bisa Beraktivitas Berdiskusi Berkomunikasi Dengan bahasa Inggris Ini Tapi saya yakin juga Pembiasaan dari kecil Ini lebih Melekat Atau lebih Nyantol Di otak kiri Karena memang Sudah Lidah ini Kalau Terbiasakan Mulai kecil Lebih nyaman Daripada orang yang Belajar waktu Dewasa Jadi Saya berharap Juga Pada anak-anakku sekalian Tolong nanti Junjung Sportivitas Karena apa Kegiatan ini Endingnya Tujuannya Yaitu Kita melatih Kejujuran Melatih Integritas kita Melatih Pertaya diri kita Bahwasannya Semua itu Punya kemampuan Punya potensi Punya keahlian Tinggal mengolah Ya apa Mencinergikan Antara Integritas Dengan Pemikiran Sehingga Dampaknya pada Hasil yang sangat Daksat Juga Kami Pak Narti Insya Allah B2DB Tahun 2017 Tidak jauh beda Dengan aplikasi Yang digunakan oleh Provinsi Karena kemarin Kami sudah Memanggil dari ITS Yang juga Membuat aplikasi Untuk SMA SMK Pada waktu Penerimaan Siswa didik baru Sebagaimana mungkin Yang dulu kita Sudah punya Tapi Ada berapa hal Yang perlu kita Sinergikan Memang ada Dua hal nanti Kami Kegiatan Penterimaan Serta didik baru Menggunakan Dua cara Cara yang pertama Prestasi Mungkin anak Didik kita yang Sudah berprestasi Di akademis Atau non-akademis Nanti Tidak ikut Tes yang Sipatnya online Nanti cukup Offline Maksud nanti Yang juara Dimanapun Dalam mata pelajaran Apa Inggris Matematika Atau yang lain Insyaallah Kita Kasih penghargaan Tanpa tes Secara online Ini masih Proses Kita persiapan Yang kedua Juga Dalam hal Yang akademis Bagaimana Pak Disampaikan Sisi pribadi Juara catur Bulutangkis Dan yang lain Juga kami nanti Arahnya pada Sekolah-sekolah Yang punya Prioritas Karena memang kami Kedepan Dari 10 SMP itu Nanti Non-akademis Harus punya unggulan Dalam bidang Non-akademis Mungkin yang di SMP 6 Atletik Di SMP 8 Mungkin bisa Pada cinema SMP 5 Mungkin pada bidang Renang Atau yang lain Nanti kita Akan menerima Anak didik Yang dari SD Kita masukkan Full team Di sekolah itu Dan tidak menyebar Sebagaimana Kayak kemarin Ini harapan kami Kesana Juga Saya sangat terima kasih Pada Sekolah Yang telah Mengirimkan Anak didiknya Pada kegiatan Pagi hari ini Karena memang Anak-anak kita ini Sering-seringlah Kita Ajak Untuk Melakukan Olah pikir Ataupun Berkompetisi Yang sangat Bermanfaat Itu mungkin Yang bisa Sampaikan Sekali lagi Mohon maaf Pak Nardi Kami Belum sempat Bisa membantu Kegiatan ini Dengan maksimal Karena juga Baru diundang Kemarin Karena memang Berapa hari yang lalu Kami sudah Menjelenggarakan Olimpiade Tingkat SD Ataupun SMP Yang juga Tempatnya disini Oh di Masing-masing Sekolah Ini juga Sebagai Harapan Dari kami Untuk kita Kolaborasikan Antara yang Dilaksanakan oleh Dinas Sama di Masing-masing Lembaga Mungkin Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Lomba Ataupun Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat SD MI SMP MTS Sekota Prabu Linggo Bisa Dimulai Terima kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih